Kondisi 13 unit toko yang bermasalah dengan izin mendirikan bangunan di Jalan Indrasari, Kota Martapura, masih dalam kondisi utuh. Pasca menerima teguran ketiga dari Dinas PUPR Banjar pada Desember 2021 lalu. Padahal pasca dilayangkan surat peringatan ketiga bangunan toko pada akhir Desember 2021, pihak pengelola menyatakan kepada Dinas PUPR Banjar akan melakukan pembongkaran sendiri atas pelanggaran bangunan rata-rata 4 meter dari batas garis badan jalan. Namun faktanya, pengelola diduga mengabaikan surat peringatan dan bangunan tetap berdiri atau tak dimundurkan. Terkait dengan itu, Bupati Banjar Seyidi Mansyur mengakui sudah berkoordinasi dengan jajaran di bawahnya untuk mengambil tindakan. Karena lemahnya ketegasan pembongkaran terhadap 13 toko itu di lapangan, tidak jauh dari lokasi ditemukan satu bangunan toko yang dibangun tepat di bawah tiang listrik. Taridasi Tompul, Duta TV, Martapura.